Pretty much udah jadi, lampunya agak ganggu gak sih? Halo semuanya, nama saya Kidung, selamat datang di Dead Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Video kali ini adalah updated hair tutorial for this long ass hair. Dua hal, yang pertama gue minta maaf banget karena 3 minggu terakhir gak ada video, my schedule has been super super crazy. Ini adalah kali kedua gue take video ini, kali pertama gue take di 2 minggu yang lalu, dan ketika gue edit gue sangat gak puas sama hasilnya, so I decided to drop that video, terus gue baru shoot lagi sekarang. Saya lagi maaf banget karena schedule gue selama bulan November kemarin super duper chaos. Saat ini Desember harusnya udah agak lowong, jadi gue bisa produce content weekly kayak biasa. Gini amat ya hidup. Dua, I changed the background, kalian sadar gak? Anjir, terus ada yang list, enggak bang, gue gak sadar gitu. Anyway, hairstyle ini sebenarnya adalah basically it's just a side part, tapi udah grown out. Belah samping yang udah gondrong aja gitu, karena gue terakhir potong rambut hampir 3 bulan yang lalu. Menurut gue ada 3 hal yang jadi detail dari hairstyle ini. Yang pertama adalah, kalian bisa lihat ada swap bagian depan yang jatuh, yang seakan-akan jatuh tanpa diusahakan, padahal sangat gue usahakan biar dia jatuhnya kayak gini. Yang pertama, yang kedua adalah bagian samping kiri dan kanan yang terdorong ke belakang. Dan nanti di belakang dia akan ngumpul di tengah, jadi kayak ala-ala daktil gitu. Dan yang ketiga, bagian belakang bawah yang mencuat keluar gitu. Jadi sebenarnya, 3 bulan lalu ketika gue potong potongan rambut ini, yang sebenarnya gak beda jauh dengan potongan rambut gue sebelumnya, gue terinspirasi dari 2 potongan. Pertama adalah potongan Alex Standard dari Artic Monkey. Kedua adalah Joe Kiri. Joe Kiri adalah seorang aktor main di Stranger Things. Gue pernah bikin video tentang dia di Get Inspired. Video yang gak pernah kalian nonton. As in, please Get Inspired. Lo adalah segmen yang gue suka, tapi kayaknya gak ada yang suka. Please dong bilang kalian suka Get Inspired, gak bisa gue bikin lagi. Gue suka banget bikin segmen itu. Anyway, hairstyle ini harusnya tidak terlalu selalu untuk dilakukan, cuma butuh ada beberapa bagian yang harus dilatih dan lebih difokusin aja. Kalian hanya butuh 3 barang. Yang pertama, hampir semua hairstyle yang gue lakukan, gue pake barang ini. Yang adalah hair dryer. Gue pake Panasonic EH-N-A65, gue udah pake hair dryer ini setahunan. Really good, really, really, really good. Kalian butuh sisir? It's just a classic comb. Kalau tanya bang, belinya dimana? Di supermarket ada. Indomaret juga ada setahu gue. Cari aja yang kayak gini bentarnya. Di drugstore juga ada. Kalian juga bisa pake bandbrush kalau kalian mau. But just look for this kind of brush-ish. Oke? Berikut adalah styling produknya gue pake. Odout Styling Treatment. Lightweight cream, medium hold, medium shine. Jadi, yang harus diperhatikan berikutnya adalah cari produk yang enteng, ringan, lightweight gitu. Medium hold. Karena kalian pengen rambutnya bergerak seharian. Dan kalian mau ada shine-nya sedikit. Again, kita pengen hasilnya nanti jadi kayak gini ya. Banyak movement, banyak pergerakan, bentuknya berubah-ubah gitu. Oh! Do you guys like my t-shirt? Ini adalah oversized t-shirt kiriman dari Kiran ID. Kiran ID adalah brand lokal baru dari Bandung. Local Pride. Yang berfokus ke daily menswear. Saat ini mereka baru kulayin collection mereka yang oversized t-shirt. Mereka ada banyak banget warna. I got sent some of them. Yang ini adalah warna kakinya. I really enjoy the cut. Gue sangat suka potongannya. Karena pertama oversize. Gue selalu suka baju yang kebesaran. Terus warnanya bagus. Bahkan ini cukup nyaman dan kayaknya gak terlalu panas untuk dipakai. Ya, harganya menarik banget. So, please do check them out. Gue akan taruh di bawah. Beli. Dan bilang kalian dikirim sama Dead Hair Guy. Nanti dikasih diskon. Enggak. Enggak dikasih diskon sih. Tapi gue dapet kredit karena kalian beli. Karena taunya dari gue. Ngerti-ngerti lah ya. Kalian akan liat beberapa baju mereka gue pakai selama beberapa video ke depan. Karena mereka super baik ngirimin gue banyak banget baju. So, thank you so much for it. Ya, ya. Let's get into it. Oke, seperti biasa gue selalu membagi proses penataan rambut gue menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pre-styling. Dan yang kedua adalah post-styling. Pre-styling adalah aktivitas yang gue lakukan sambil mengeringkan rambut dengan hair dryer. Gue hampir pasti lalu pakai hair dryer. Karena gue butuh lift dan butuh ngangkat rambut gue yang super lemes dan tipis ini. Ditambah sekarang kan rambut gue lagi super panjang. Jadi kayak lebih gak ada nyawanya. Karena lumayan berat terus dia lemes gitu-gitulah. Proses pre-styling dengan produk akan membantu rambut supaya nanti ketika kering habis di hair dryer lebih siap. Lebih ada fondasinya. Lebih ada hold awalnya. Mungkin ada volume dan ada tekstur yang udah terbentuk. Sehingga nanti ketika rambutnya kering dan pakai produk lagi. Produk yang digunakan relatif lebih sedikit. Gue akan pakai Odut Styling Treatment. Nah produk ini tuh menurut gue super pas dengan yang gue pengen sekarang. Karena hasil akhirnya ada shine-nya sedikit. A bit greasy. Jadi terlihat agak slick. Tapi nanti tetap berantakan. Tapi produk ini medium hold. Jadi gak akan bikin rambut gue super kaku. Bahkan sebenernya untuk panjang rambut gue yang sekarang dia gak segitu bertahannya seharian. Jadi di akhir hari rambut gue mungkin bentuknya akan berantakan. Tapi gak apa-apa. Karena itu look yang lagi gue cari. Abis mandi nih. Dan rambut gue relatif masih setengah basah. Gue cuman keringin pakai handuk sedisanya. Sekarang kita akan pakai ini sedikit. Seperti biasa pakai produk sedikit-sedikit aja. Kalau emang kurang bisa tambahin. Ketimbang kalau udah kebanyakan. Gak bisa dikurangin kecuali dicuci. Terus aplikasi mulai dari atas. Seperti biasa maju ke depan pelan-pelan. Jangan lupa karena bagian samping gue udah panjang. Harus diperhatikan juga apakah sudah terdistribusi ke samping atau enggak. Kayaknya kurang gue akan pakai sedikit lagi. Udah cukup nih rambutnya kena produk. Jadi sekarang akan gue sisir dulu. Biasanya gue akan sisir semuanya ke belakang. Gue akan ngisir ke belakang karena biar gue dapat bentuk awal. Dan bisa sekalian ngedistribusin produk yang mungkin belum rata. Setelah ini gue baru akan cari belahannya. Gue mau belah di mana. Oke relatif belahannya udah dapet. Ini yang akan jadi arahan awal belahannya yang nanti kita bentuk. Nah sekarang udah siap untuk masuk hair drying. Ketika nanti hair drying akan ada beberapa movement yang harus diperhatikan. Biasanya gue pakai low heat dan fast setting. Tapi nanti di bagian samping gue akan pakai medium heat. Dan speednya enggak terlalu cepat. Jadi gue akan fokus ke bagian sini. Supaya bagian ini super tight, super nempel. Karena gue butuh. Ini jadi nempel dan dia kedorong ke belakang banget. Bagian atas atau sampingnya nanti akan tetap sama kayak biasa lah. Gue angkat-angkat kita. Oke. Here we go. Oh, sesekali gue akan lihat kesana karena itu adalah cermin. Gue mulai mengeringin dari bagian belakang. Gue ngambil satu section, dorong ke belakang, dorong ke belakang. Jangan lupa diarahin juga anginnya. Bagian atas sih relatif udah kebentuk ya. Sekarang bagian samping naikin heatnya. Speed low. Dan mixture bener-bener ditempel gitu supaya bener-bener kebentuk di bagian samping sini. Juga nanti dia akan di bagian kanan. Seperti biasa kalau rambutnya udah dirasa kering, mode dingin. Oke, rambut gue udah kering. Bentuknya relatif udah jadi ya. Bagian sampingnya udah lumayan terdorong ke belakang, baik bagian kiri maupun kanan. Terus belakangnya juga udah mulai berantakan. Terus atasnya udah ada liftnya sedikit. Sekarang kita siap masuk ke... Oke, post styling adalah aktivitas pemakaian produk yang gue lakukan ketika rambut gue udah kering abis pake hair dryer. Sebenernya bentuknya masih ada, tapi kalau kalian lihat. Yap, nggak ada hold-nya. Tapi shape-nya masih kejaga. Perhatiin deh. Belahannya masih ada. Bagian sampingnya pasti akan turun. Nah, ini emang jadi trouble sekarang karena rambut gue super panjang. Jadi bagian ini tuh sebenernya super tebel dan super terberat. Sebenernya gue emang harusnya udah potong rambut. Tapi kan gue lagi manjangin rambut sampe akhir tahun ya. Jadi mungkin bagian ini nanti akan butuh produk ekstra. Bahkan bisa jadi gue pake produk lain di bagian samping. Tapi kayaknya gue akan tak pake Odout styling treatment sepanjang hairstyle ini. Jadi cuma pake satu produk. Dan kalau kalian lihat, relatif nggak gitu banyak shine. Another scope of the product. Nah, produk ini tuh yang menarik menurut gue adalah dia lightweight banget gitu. Jadi kita bisa main dengan jumlah yang lebih banyak dan tetap nggak jadi berat rambutnya. Cukup tuh yang terdapatkan di Indonesia, gue tau. But I think if you want to look, you can find it. Gue sayangnya nggak akan kasih link gue beli di mana. Karena tempat gue beli nggak sponsorin video ini. Jadi gue akan kasih link-nya Odout. Seperti biasa, ketika aplikasiin ketika rambut udah kering pun, don't worry about the position, don't worry about the shape. Aplikasiin aja kayak biasa. Karena shape-nya harusnya udah kejaga dari hasil hair dryer tadi. Jadi walaupun kalian pake berantakan, tinggal digitu-gituin pake tangan, nanti bentuknya akan jadi lagi kok. Oke, so pretty much udah. Bagian belakang gue tuh, gue suka dimuncul-munculin gitu. Biar kesannya udah panjang banget. Yap, nah kalau kalian lihat saat ini, bagian sampingnya udah lebih rapet. Nah, tapi ini sebenernya penilaian akhirnya dari kalian. Seberapa kalian sudah puas? Kayak apakah gue masih butuh pake produk atau nggak? Apakah gue butuh hairspray untuk bagian samping? Karena nanti mungkin bagian sampingnya akan ngembang seiring berjalannya hari. Penilaiannya itu gue lepaskan ke kalian, karena kalian yang tau aktivitas kalian di hari itu akan ngapain aja. Tapi saat ini sih gue cukup puas dengan hasilnya ya. Gue selalu suka rambut yang bisa bergerak kemana-mana sih. The only thing gue pake hairspray kayaknya, antara kalau gue bener-bener rambut gue nggak mau gerak, atau mungkin ketika gue kawin kali di hari pernikahan gue, supaya gue nggak repot megangin rambut. Nggak tau ya, gue belum nikah sih. Gue tau ini namanya detangler. Gue tau harga aslinya mahal banget, ada yang Rp300.000an. Gue beli ini di Miniso sekitar Rp20.000an. Ini berguna banget, dan ini kayak a hack gitu buat gue, karena dia tuh rapet banget nih. Jadi bisa bikin bagian samping lo super tight, man. Kalau kalian mau cari, ini ada di Miniso sih. Atau kalian cari aja di Tangler. Di Tangler. Nah, bagian sampingnya, pastikan kalian dorong semuanya ke belakang, sampai ketemu di tengah, kita mau bikin ala-ala ductile gitu. Tapi setengah ke bawahnya itu diturunin aja, dan kemana-manain, biar ada kesan berantakannya. Nah, ini adalah twist yang gue suka lakukan, adalah gue pengen ninggalin, ada sesuatu yang turun ke bawah gitu. itu nggak selalu berhasil sih. Bentar ya kita coba. Alright, cool. Kurang lebih kayak gini sih. Tapi jangan dibikin terlalu kelihatan kayak ini, diusahakan buat turun. Ngerti nggak sih? Seakan-akan ini emang, nggak sengaja turun seiring berjalan yang hari, biar kena angin gitu, biar keren. Tips-nya adalah, lo angkat terus lo dorong ke depan, jadi kan dari yang jatuh tuh. Nah, abis itu bagian sisanya lo rapihin, nah, bagian ini nih, lo taruh lagi ke samping pelan-pelan. Jadi, nanti dia akan turun sendiri, ketika lo lagi ngobrol sama orang, kan kerennya kayak, eh gimana-gimana? Sibuk-sibuk ya? Nanti seiring berjalan hari, kena angin dikit, dia akan turun. Dan abis itu lo bisa, leave it there. Nah, kalau kayak saat ini, menurut gue tampilannya kurang shiny, gue bisa tambah lagi kalau gue pengen. Again, ini cuma bisa berguna, karena produk yang gue pakai, super lightweight. Kalau kalian pakai produk yang, agak tebel, terus padat gitu ya, kalau kalian pakai kebanyakan, akan jadi super berat nanti rambutnya. Eh, pretty much udah jadi. Kita punya bagian samping yang terdorong ke belakang, kita punya bagian atas yang ada movement-nya, dan ada sedikit-sedikit yang jatuh. Again, kita nggak mau kelihatan ini kayak, emang kita usahain jatuh, kita pengen bikin ini senatural mungkin. Dan jadi kalian tahu ya, kalau kayak ada artis atau foto model yang rambutnya berantakan tapi keren, itu dibuat, itu tidak asli. Semuanya palsu. Bagian sampingnya juga terdorong ke belakang yang rapi. Bagian belakang nanti gue akan coba kasih lihat, tapi yang pengen dibentuk adalah bagian ini akan ketemu di tengah, tapi bagian bawahnya kita berantakin. Jangan lupa ini kayak sentuhan-sentuhan akhir gitu loh. Bagian sampingnya di mental-mental yang gitu menurut gue. Karena itu kayak, you know, kalian bisa lihat ada yang muncul gitu dibalikin. Tapi itu tanda bawah rambutnya udah gondrong gitu. Sehingga yang berjalanan hari nanti bagian ini walaupun udah rapat, dia akan agak ngembang, nggak apa-apa, karena emang udah berat dan makin natural kelihatannya. So, buat jaga-jaga, kalau emang kalian nggak mau pakai hairspray, kalian bisa bawa produknya di tas kalian, jadi bisa taca pakai produk lagi. Again, ini cuma berguna karena produknya lightweight ya, kalau produk yang kalian pakai biasanya agak berat, mungkin jangan pakai karena jadinya akan super tebal. dan berat dan gitu. Mungkin bisa pakai air untuk ngidupin lagi. But, ya. So, make sure you look for a lightweight product. And, okay. I'm gonna give you the 360 look now. This is just a side part with longer sides and longer back. Grown outside part lah. Potongan rambut ini sebenernya sama kayak potongan rambut gue yang biasa gue potong sama Anthony Martin. Gue pernah bikin satu video tentang itu ada di atas. Kalau kalian belum tonton, silahkan tonton terlebih dahulu. Yang membedakan adalah di bagian bawahnya itu biasanya gue taper di video itu. Potongan rambut terakhir ini, gue minta bagian bawahnya itu nggak di taper, tapi biarin aja panjang dan bikin tekstur. That's it. I hope you like and enjoy this video. And thank you so much for watching and for liking and for commenting. And if you haven't subscribed, terus kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai. Terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa di-nilakan notification bell-nya, supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis, jam 11.30, pagi, siang. Let me know in the comment section, do you like this hairstyle? because I really, really, really do. And kalau kalian ada nggak sih ide hair styling product yang finish-nya kayak dia nih, kayak si Odout's styling treatment, tapi yang versi lebih murah dan lebih mudah didapatkan gitu, karena gue tahu nanti kalau dia habis, gue nggak tahu harus beli lagi di mana. Seperti biasa, kalau kalian merasa video ini helpful dan insightful buat kalian, tolong sebarkan ke semua saluran media sosial yang kalian pakai, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, I don't know what kind of social media yang kalian masih pakai sih sekarang. dan kalau kalian sebenarnya lewat Instagram, jangan lupa pakai hashtag thathairguy dan mention gue di Instagram, akun Instagram gue akan gue taruh samping, di sana kalian bisa lihat kehidupan gue sehari-hari, gue sering ngepost IG story, sesuatu yang gue anggap lucu, atau you know, just my opinion towards daily things. Dan kalau kalian mau dipotong sama gue, gue juga punya fitur book now di akun Instagram gue, so you can check and you can make your appointment to be cut by me. Other than that, stay safe, stay clean, stay healthy, and peace out.